Halo parents and student, apa kabar? Semoga keadaan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Baiklah, tujuan video ini dibuat adalah untuk menginformasikan kepada parents dan student terkait asesma nasional. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa itu asesma nasional. Nah, tujuannya saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan kembali untuk yang sudah mengetahui dan menjelaskan kepada parents dan student yang belum mengetahui tentang asesma nasional. Nah, baik parents dan student, pemerintah kita sedang melaksanakan program asesma nasional di tingkat dasar dan menengah. Nah, jadi ini perlu saya jelaskan untuk menyatukan pemahaman kita mengenai asesma nasional. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, tujuannya, bentuk soalnya, kenapa harus ada asesma nasional. Nah, yang dimaksud dengan asesma nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, artinya di sini yang mau dinilai adalah tentang mutu suatu pendidikan. Bagaimana mutu guru, bagaimana mutu suatu sekolah itu, bagaimana mutu kepala sekolahnya, dan sampai nanti bagaimana mutu peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi yang menjadi patokan penilaian ini adalah mutu pendidikan pada setiap instansi yang ada di daerah. Nah, mengapa perlu ada asesma nasional? Asesma nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena tadi tujuannya, pengertiannya itu adalah mengevaluasi mutu pendidikan, maka ketika dilakukan ujian, ketika dilakukan asesma nasional pada suatu pendidikan, akan memperoleh hasil. Nah, hasil yang diperoleh itu nanti akan menjadi tolak ukur untuk mengembangkan mutu pendidikan, mulai dari kepala sekolah, mutu guru, dan siswa. Jadi, diharapkan dengan adanya evaluasi penilaian keseluruhan dalam setiap pendidikan, diharapkan mutu pendidikan di setiap sekolah itu semakin meningkat. Apakah asesma nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Nah, ini sering sekali dikatakan bahwasannya ujian nasional ditiadakan, lalu digantikan dengan asesma nasional. Bukan ya, Bapak, Ibu, parents, dan students. Nah, jadi asesma nasional ini tidak menentukan kelulusan peserta didik. Karena tadi pelaksanaannya itu hanya untuk menilai mutu suatu instansi pendidikan. Jadi, kita hanya mau menilai bagaimana kualitas dan kuantitasnya, bagaimana baik buruknya suatu pendidikan. Baik tadi gurunya, kepala sekolahnya, dan siswa. Jadi, bukan hanya siswa, bukan hanya peserta didik yang mau dinilai, tapi guru dan kepala sekolah juga ikut ambil bagian dalam penilaian ini. Untuk apa tadi tujuannya? Untuk meningkatkan kualitas atau mutu suatu pendidikan. Jadi, ini tidak berhubungan dengan tingkat kelulusan peserta didik. Siapa yang menjadi peserta asesma nasional? Baik, peserta asesma nasional ini itu ditujukan kepada semua pelaku pendidikan. Tadi termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Nah, tapi kalau untuk siswa, itu ditujukan kepada peserta didik yang sedang duduk di bangku kelas 5 SD, kelas 8, dan kelas 11. Jadi, ini nanti akan dipilih secara acak oleh pemerintah. Nah, nanti peserta didik yang terpilih ini akan mengikuti asesmen. Tapi jangan khawatir, karena tidak mempengaruhi nilai dan kelulusan. Jadi, diharapkan peserta didik ikut berpartisipasi dan antusias dalam mengikuti asesmen ini. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Nah, hal ini berkaitan dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Karena tujuannya dan fungsinya untuk menilai mutu suatu pendidikan, maka yang ikut ujian itu hanya sebagian murid saja. Tidak perlu semua. Karena tidak mempengaruhi kelulusan dan nilai di rapor ataupun di ijasa. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Ya, karena untuk adanya perbaikan. Jadi, anak-anak kita yang duduk di bangku es, dia menengah dan atas, itu kan akan melewati satu tingkatan lagi. Contohnya, kelas 8. Mereka akan melewati satu tingkatan lagi untuk mencapai kelas 3. Nah, jadi tujuannya itu ketika mendapatkan hasil di kelas 8, maka akan dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan mutu ini tadi sudah diterapkan di sekolah dan anak-anak itu masih bisa merasakan perbaikan satu tahun lagi ketika mereka duduk di bangku kelas 3. Nah, jadi tujuannya itu adalah supaya anak-anak yang tadinya sudah memberikan hasil melalui asesmen, mereka merasakan dampak perubahan yang baik, merasakan mutu pendidikan yang baik saat mereka duduk di bangku kelas 3. Jadi, mereka mengalami pengalaman belajar yang lebih baik setelah mereka melaksanakan tes. Nah, itu tujuannya ya Bapak-Ibu dan student kenapa yang diujikan itu anak kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kenapa enggak kelas 3 saja? Karena lagi-lagi tadi tujuannya untuk memperbaiki mutu. Jadi, nanti peserta didik diberikan kesempatan satu tahun lagi merasakan mutu pendidikan yang jauh lebih baik berdasarkan hasil asesmen nasional yang tadi. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar individual. Karena tadi kedua hal ini antara asesmen nasional dan ujian nasional itu berbeda. Karena kalau UN itu kan diukur persiswa untuk mempengaruhi kelulusan. Tapi kalau asesmen nasional ini berlaku untuk semua pelaku pendidikan. Baik kepala sekolah, guru, dan siswa. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, bukan menggantikan posisi ujian nasional. Karena kedua hal ini merupakan kedua hal yang sangat-sangat berbeda. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Baik, karena dua macam literasi, seperti literasi membaca, literasi matematika, atau numerasi ini keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua munit. Terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi ini juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM. Literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis, sistematis, yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Karena Bapak-Ibu, parents, dan student, literasi dan numerasi ini sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak-anak dalam memahami suatu bacaan, dalam memaknai suatu angka apa dibalik angka tersebut. Jadi kita mau meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak melalui asesmen nasional. Baik Bapak-Ibu dan student, ini adalah perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Di sini sangat terlihat jelas, kalau di ujian nasional itu adalah pelaksanaannya harus semua peserta didik dan di akhir jenjang pendidikan. Kenapa? Karena tujuannya tadi untuk mempengaruhi kelulusan. Tapi kalau di asesmen nasional, hanya dilakukan kepada siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan tidak mempengaruhi kelulusan. Lalu pelaksanaannya, kalau ujian nasional pelaksanannya adalah 4 hari, sedangkan asesmen nasional itu hanya 2 hari. Lalu ini bisa dilaksanakan secara daring ataupun semi-daring. Baik, di sini saya akan jelaskan literasi membaca apa saja yang diujikan beserta numerasi. Yang pertama, literasi membaca yang diujikan itu adalah mengenai teks informasi dan sastra. Yang kedua, menemukan interprestasi dan integrasi evaluasi dan refleksi informasi, serta personal sosial, budaya, dan saintik. Nah, inilah Bapak-Ibu dan student yang perlu kita tingkatkan di masa ini untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi kita. Sedangkan di numerasi, apa yang harus kita pelajari mengenai aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, dan ketidakpastian. Lalu ada tentang pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu konteksnya apa? Secara personal, sosial, budaya, dan saintik. Jadi ada tiga yang akan menjadi tujuan. Itu secara konten, lalu bagaimana proses, cara berpikir anak-anak, lalu mengenai konteksnya seperti apa. Nah, kalau ada pertanyaan, lalu seperti apa bentuk soal asesmen nasional ini? Baik, bentuk soalnya berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional, bentuk soalnya semua pilihan berganda. Tapi asesmen nasional itu bentuk soalnya ada lima. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, isian singkat. Yang kelima, urayan. Kenapa bervariasi bentuk soalnya? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kemampuan literasi dan numerasi. Maka tidak hanya cukup diukur dengan pilihan berganda. Jadi harus ada pilihan berganda kompleks. Artinya jawabannya itu bisa lebih dari satu. Dan dalam bentuk menjodohkan. Jadi nanti kita akan diperadakan dengan teks, dengan pertanyaan, dan disuruh untuk menjawab sesuai dengan pasangannya. Lalu ada isian singkat dan berupa urayan. Untuk apa? Untuk menilai kemampuan berpikir kognitif ataupun kritis anak-anak. Jadi tidak hanya berbentuk pilihan berganda. Ada lima bentuk soal dalam asesmen nasional ini. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat asesmen nasional? Baik untuk di tingkat SMP di kelas 8 dan SMA itu sama. Ada 36 soal. 36 soal ini akan dibagi dalam bentuk literasi dan numerasi. Nah, kapan pelaksanaan ujian ini? Baik, pelaksanaannya itu dianjukan pemerintah sekitar tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Tapi sekolah akan masih mencari informasi, menunggu informasi dari pemerintah mengenai tanggal pastinya apakah kita di tanggal 4-nya atau di tanggal 6-nya. Karena dua hari pelaksanaan dari asesmen nasional ini. Dan sekolah juga akan menyediakan fasilitas untuk proses pelaksanaan AKM. Dan diharapkan nanti peserta didik yang terpilih menjadi asesmen nasional mohon melakukan protokol kesehatan ketika datang ke sekolah. Seperti memakai masker, jaga jarang, dan selalu mencuci tangan. Baik, parents dan student, sekian informasi dari saya mengenai asesmen nasional yang sudah diterangkan pemerintah. Jika parents dan student ada pertanyaan, boleh menyampaikan pertanyaan kepada saya atau kepada homeroom terkait asesmen nasional. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. dan menambah wawasan kita tentang pengertian dari asesmen nasional. Baik, untuk menutup video ini saya hanya ingin mengingatkan bahwasannya asesmen nasional tidak mempengaruhi nilai kelulusan baik itu di rapor maupun di ijasa. Nah, jadi bagi siswa-siswa yang terpilih, mohon antusias dan berpartisipasi dalam mengikuti asesmen nasional. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Bye-bye.